Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Kita doakan damat kali ini akan segera tercapai, amin Ya langsung saja ke dalam pembahasannya Di kesempatan kali ini sekarang kita akan membahas dan mengolah Sebagaimana cara mengecek tagihan PDAM dan membayarnya Melalui aplikasi dari dompe digital dana Ya disini saya akan membahas khusus Kabupaten Bogor Untuk PDAM PAM yang ingin kita cek Untuk step dan caranya seperti ini Kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi dananya Dan disini bukan hanya untuk PDAM juga ya Jika kalian memiliki cicilan kredit juga Di step sebelumnya saya sudah bahas semuanya Dan disini saya memiliki riwayat pembayaran dari Angsuran Busan Auto Finance ya Oke jadi kalian tidak perlu khawatir Mengenai aplikasi dana IT untuk pembayarannya aman ya Dan disini ada tagihan terbaru atau riwayat pembayaran yang sudah saya lakukan Pembayaran dari Busan Auto Finance ini Kita akan cek terlebih dahulu Ya disini pembayaran tepat di 1 Juli ya Untuk 1 Juninya sudah saya perhatikan dan total ada tagihan disini 1.670.000 rupiah dan ini nanti akan saya bayarkan kembali di bulan berikutnya Jadi untuk cara melakukan ataupun mengecek pembayaran dari PDAM khusus Kabupaten Bogor Menggunakan aplikasi dana Untuk step dan caranya seperti ini Silahkan kalian tinggal masuk ke dalam aplikasi dananya Dan pilih di bagian menu air disini ya Di bagian menu air Yang sudah seperti tanda Kemudian disini kalian tinggal ditunggu saja Ya klik ke bagian menu Kabupaten Bogor Di PDAM Kabupaten Bogor Ataupun kalian boleh memilih di bagian Kabupaten Bogor PDAM Titra Kahuripan Ya kita pilih di bagian menu Kabupaten Bogor disini ya Klik sekali Oke selanjutnya kalian tinggal input disini Input nomor pelangganya Tinggal di pasta ataupun diketikan Ya secara otomatis nanti kalian akan melihat informasi dari detail tagihan Ya yang kalian miliki Kita akan menunggu ya Oke sudah langsung muncul disini Ada adat samanya dan PDAM kebuatan Bogor Water Total tagihan disini ada 807.200 rupiah Ini periode tagihan di bulan Mei ya Jadi di Mei Juni Belum dibayarkan dan disini memiliki tagihan totalnya adalah 807.200 rupiah Jadi buat tahun jika kalian ingin melakukan pembayarannya Pastikan kalian memiliki saldo dana yang cukup untuk melakukan pembayaran Kemudian klik konfirmasi saja di bawah Ya klik konfirmasi Selanjutnya disini kalian bisa bayar menggunakan saldo dana Dan pastikan disini kalian memiliki tagihan yang cukup untuk melakukan pembayarannya Jangan lupa disini checklist saja proteksi tagihan Untuk mendapatkan komensasi gangguan layanan hingga 500.000 rupiah Dan ini 100% akan berhasil ya Pastikan saja saldo dana yang kalian miliki cukup untuk melakukan pembayaran Kemudian klik bayar saja di bawah Saldo saja kalian tinggal input saja pin dari akun dana yang kalian miliki Dan butuhlah untuk cara melakukan ataupun mengecek pembayaran PDAM Kabupaten Bogor Buat teman-teman jika kalian sudah selesai melakukan pembayaran Jangan lupa di cek kembali Dan pastikan disini kalian melihat periode tagihan sudah berubah ke bulan berikutnya Tunggu kurang lebihnya 10 menitan setelah kalian melakukan pembayaran Dan di cek secara berkala Dan butuh informasinya Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax